Intro Oke setelah susah dalam film pertamanya Film Sex is Zero kembali dibuatkan sequelnya dengan judul Sex is Zero kedua Yang dirilis pada 2007 lalu Nah apakah kalian udah nonton film pertamanya? Masih setuju kan kalau film ini adalah American Pay-nya Korea Untuk cerita di film keduanya gak kalah seru Dan pastinya ada adegan-adegan yang bisa bikin otak gak betah di kepala deh Oke langsung aja ini dia sinopsisnya Nah berbeda dari film pertamanya yang punya isu sensitif sebagai akar masalah utamanya Film Sex is Zero kedua ini lebih menonjolkan kisah cinta segitiganya Ya walaupun ada juga isu sensitifnya Tapi hal itu bisa dikesampingkan dulu Nah persamaannya ya masih dibembuik komedi-komedi absurd Dan adegan-adegan buka-bukaan yang bikin otak panas dingin deh Ya namanya juga American Pay-nya Korea Gak lengkap kalau ada adegan begituannya dong Untuk tokoh utamanya sendiri Masih dibintangi Im Cha-jung Yang memerankan karakter Eun-sik Yang masih digambarkan sebagai mahasiswa cupu yang punya teman-teman cupu juga Tapi jangan salah Di film keduanya ini Eun-sik sudah punya gacauan loh Jadi setelah putus dengan pacarnya di film pertamanya Kali ini Eun-sik berhubungan dengan Kim Ah Yang diperankan oleh aktif Song Ji Hyo Itu loh yang populer di acara verity show Running Man Meski mereka pacaran Tapi hubungan mereka gak berjalan dengan baik Jadi ceritanya Kim Ah adalah atlet renang kampus Yang punya masalah mental Eh bukan masalah mental deng Tapi dia punya masalah trauma yang dibawa sejak SMA Nah pasti Kim Ah lagi di puncak-puncak depresinya Dia kedapatan mengamuk di rumah sakit Lantaran gak terima sama kondisinya Disitulah dia bertemu dengan Eun-sik yang lagi dirawat juga Pokoknya singkat cerita Eun-sik adalah orang yang membantu menenangkan Kim Ah Dan membantu Kim Ah lepas dari masa-masa depresinya Akhirnya Kim Ah merasa tersentuh Dan mereka pun pacaran deh Setelah itu Mereka keluar dari rumah sakit Dan kembali ke kampus untuk menjalani tahun-tahun terakhirnya di kampus Kim Ah sibuk menjalani kegiatan renangnya Dan Eun-sik masih sibuk bergaul dengan teman-teman cupunya seperti biasa Tapi sumpah Ini film emang beneran kacau Kehidupan kuliah Eun-sik dan teman-teman gilanya itu udah gak ketolong lagi absurdnya Baru juga menit-menit awal Kita udah disuguhin adegan Eun-sik yang lagi kobam berat Sampai-sampai patung kampus aja disikat Adegan Eun-sik yang makan permen lollipop Yang sebelumnya dicelupin ke bo** temannya Dan adegan Eun-sik yang ngegepin seniornya Lagi asik-asik jos sama pacarnya Kalau kalian gak kuat-kuat banget Pasti ngerasa jijik sih Tapi ya itulah komedi khas film ini Nah yang pasti ikutan pusing Tentu si Kim Ah Dia emang udah terbiasa dengan kelakuan konyol Eun-sik Tapi ya lama-lama ikutan sebel juga Oke kita akan bahas Kim Ah dulu Soalnya karakter Kim Ah ini jauh lebih ditonjolkan di film ini Ketimbang Eun-sik yang hidupnya gitu-gitu aja Jadi di luar kebersamaannya dengan Eun-sik Kim Ah digambarkan punya kehidupan sendiri Seperti yang udah gue bilang sebelumnya Dia ini adalah atlet renang Ya setiap hari dia selalu berlatih Apalagi petinggi kampus sangat menaruh harapan kepada Kim Ah Yang sudah dianggap atlet renang berbakat Selain itu, beberapa kali juga Kim Ah kedapatan memasang raut muka Seperti orang tertekan Seolah-olah ada sesuatu yang menganjal di kepalanya Nah tapi ketika sedang bersama Eun-sik Dia terlihat sangat bahagia Seolah-olah hanya bersama Eun-sik lah Semua masalah di dalam kepalanya dapat lenyap seketika Makanya Sisi gila Kim Ah dengan entengnya keluar tanpa batas Ketika sedang bersama Eun-sik Meski Eun-sik bukanlah cowok keren Atau cowok kaya Ideman banyak cewek Ya mungkin itulah yang membuatnya nyaman berpacaran dengan Eun-sik Dari sini kita ikut diajak menduga-duga Sebenernya Apa sih yang ada di pikiran Kim Ah? Masalah apa yang sebetulnya Kim Ah adapi? Tapi Eun-sik juga punya kegelisahan sendiri Katanya Masa udah 3 tahun pacaran Dia gak pernah ngapa-ngapain sama Kim Ah Makanya Si Eun-sik jadi curiga Sebenernya Kim Ah sayang gak sih sama dia? Ditambah Tiba-tiba si Kim Ah bertemu sama teman SMA-nya yang bernama Gijo Bukan cuma sebaras temu kangen Kelihatannya mereka punya cerita istimewa semasa SMA dulu Eun-sik jadi cemburu dan bete banget Setelah itu Eun-sik yang lagi bete diajak seniornya ke suatu tempat Tapi dia merasa dijebak Lantaran tempat yang dikunjungi itu adalah tempat prostitusi Sialnya Si Eun-sik kena grebek polisi Makin hancurlah reputasi doi Apalagi ada wartawan yang meliput aksi grebek tersebut Kim Ah yang melihat tayangan liputan di TV Dan melihat Eun-sik yang masuk mobil polisi Jadi kesalah dia Ya kesel karena udah dibikin malu Untungnya Gijo Teman SMA-kyung Ah Yang berprofesi sebagai pengacara Bersedia membantu membebaskan Eun-sik Kim Ah marah besar Tapi marahnya Kim Ah gak bisa lama-lama Beberapa saat kemudian Kim Ah mengerti apa yang dimau Eun-sik Tapi ya apa mau dikata Menurut pengakuannya sih Kim Ah gak mau mantap-mantap sama Eun-sik Karena kondisinya Tapi gak dijelasin kenapa Nah setelah kejadian itu Eun-sik tahu kalau Kim Ah makin sering berkomunikasi sama Gijo Saking seringnya mereka berkomunikasi Eun-sik berasa kalau sebetulnya mereka menyimpan rahasia satu sama lain Sampai akhirnya Tim renang dan tim bela diri pergi ke pulau Jeju Untuk latihan Ya judulnya sih latihan Tapi sebetulnya mereka bersenang-senang Disitu terjadi drama yang membagongkan Misalnya adanya skandal perselingkuhan Antara ketua tim bela diri Dengan pelati renang yang punya bodi yahut Terus kedatangan Gijo yang kelihatannya makin lengket sama Kim Ah Lalu kesalahpahaman Kim Ah yang menyangka Eun-sik lagi party-party sama cewek anggota tim renang Padahal dia sendiri cuma kejebak situasi aja Ya pokoknya suasana di pulau Jeju malam itu kacau banget Sebulan dari situ Kim Ah udah mulai menjauh dari Eun-sik Dia lebih memilih fokus ke kompetisi renangnya Intinya Kim Ah cemburu berat dan merasa dihianati Tapi kompetisi renang yang diikuti Kim Ah gak berjalan dengan baik Kim Ah mengalami cedera saat kompetisi berlangsung Dia dibawa ke rumah sakit oleh Gijo Dari sini kita tahu bahwa hubungan Kim Ah dan Eun-sik telah berakhir Tapi sebenarnya Kim Ah masih peduli sama Eun-sik Cuma ibunya Kim Ah udah gak suka lagi sama Eun-sik Lantaran dia merasa bahwa Eun-sik lah yang bikin putrinya tertimpa banyak masalah Apalagi ibu Kim Ah juga merasa bahwa Eun-sik gak punya masa depan Jadi kalaupun putrinya dan Eun-sik bersama sampai menikah Kasihan Kim Ah Katanya Kim Ah panas dapet cowok yang lebih baik Makanya menjauhlah si Eun-sik ini Membiarkan Kim Ah didekati oleh Gijo Nah pertanyaannya Bagaimanakah hubungan Kim Ah dan Eun-sik di akhir film ini Apakah pada akhirnya Kim Ah lebih memilih Gijo daripada Eun-sik Tentu kalian harus menonton film ini sampai habis Pokoknya film ini punya plot twist yang menarik Belum lagi kemalangan yang menibat Kim Ah Yang membuatnya depresi di awal film Akan terjawab di bagian akhir ini Nah seperti film pertamanya Film keduanya juga punya isu sensitif dan pesan moral yang sangat dalam Ya emang sih dibawanya dengan cara komedi Tapi hal itu gak lantas bikin film ini murahan Justru bagus jadinya Oke gak usah long-lama Ini dia bahasannya Kesan pertama setelah gue menonton film ini sampai habis Gila Adegan mantap-mantapnya jauh lebih belak-belakan Ya walaupun durasinya bentar-bentar Tapi adegannya lumayan bikin otak jadi gerah bin gelisah Pemerannya kayak total banget waktu disurut lanjang dan gerak-gerak Ya tonton sendiri deh Kalau gue jelasin panjang-panjang nanti kasihan yang ngekos Nah soal isu sensitifnya ada dua hal Pertama Kejadian pelecehan s**ol di kalangan siswa-siswa SMA Yang sebetulnya masih tabu di Korea Hal itu dialami oleh Kim Ah Jadi semasa SMA Dia sempat mendapat perlakuan gak senono oleh seseorang Sehingga membuatnya sangat depresi Dan malah ingin bunuh diri Lantaran gak tahan sama bulian teman-temannya Yang menyebutnya pelajar Jadi ini bisa jadi pelajaran Bahwa tindakan pelecehan dalam bentuk apapun Bisa mengakibatkan luka mendalam bagi para korban Disamping luka fisik Luka mental pun efeknya akan sangat hebat Lalu isu sensitif yang kedua Adalah praktek prostitusi di Korea Nah di Korea sendiri Praktek prostitusi ternyata dilarang loh guys Dan segala macam benduk transas s**ol sudah dianggap ilegal dan dapat diproses hukum Ya kalau baca beberapa literasi sih Praktek prostitusi di Korea Selatan udah dilarang sejak 2004 Meski dilarang, tapi tetap ada aja kasusnya Ya mirip di Indonesia gitulah Pelakunya juga beragam Mulai dari kalangan biasa sampai kalangan artis Serta dari film ini kita jadi tau Ternyata di Korea sendiri Polisinya suka grebek-grebek juga ya Sama aja kayak di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.